Halo semua, perkenalkan nama saya Jonathan Miracle. Saya berusia 24 tahun dan saya berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Saya merupakan lulusan sarjana teknik, khususnya teknik geologi dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Bandung. Dalam menjalani masa perkulian hingga saat ini, banyak hal positif yang saya dapatkan sehingga saya mampu untuk mempelajari hal-hal baru dan keluar dari zona nyaman. Pencapaian terbesar dalam hidup saya adalah saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersuka cita karena saya telah mampu menyelesaikan masa studi di bangku perkuliahan dengan baik dan benar, meskipun ada tantangan dan permasalahan yang harus saya lalui dalam pelaksanaannya. Pencapaian terbesar lainnya yaitu selama masa perkuliahan, saya mengikuti beberapa kegiatan di organisasi kemahasiswaan jurusan. Yang pertama, yaitu dalam kegiatan disnatalis, Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi ITB pada tahun 2019 dan saya bertugas sebagai Ketua Panitia Pelaksana. Dan yang kedua, yaitu dalam kepengurusan badan perwakilan anggota, Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi ITB periode 2020-2021 dan saya menjabat sebagai Ketua Komisi Pengawasan Badan Pengurus Harian Himpunan. Dalam mengikuti berbagai kegiatan tersebut, tentunya ada beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan sendiri dan ada pula yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Maka dari situlah saya mendapatkan pengalaman tentang bagaimana bekerja baik secara individu maupun secara tim. Sehingga pada saat ini saya mampu untuk bekerja secara individu maupun secara tim. Kegiatan organisasi kemahasiswaan jurusan ini memberikan saya banyak pengalaman dan tentunya saya mampu bersosialisasi dengan banyak teman yang berbeda pemikiran dan sulit pandang. Dan dalam mengikuti kegiatan ini, saya menjadi lebih mampu untuk berkomunikasi dengan baik, mengelola manajemen tim, berpikir kritis, cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan, serta lebih mampu dalam memanage waktu antara kegiatan perkuliahan dan kegiatan organisasi kemahasiswaan jurusan. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Terima kasih.